Menjelang bulan suci Ramadhan, tradisi siarah kubur di Samarinda kembali ramai dilakukan. Hal ini membawa berkah bagi para pedagang kembang, sebab ramainya pesiarah yang berdatangan membuat para pedagang kebanjiran omset. Liana, seorang penjual kembang, musiman, sudah menjajakan dagangannya di simpang tiga jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tumenggung dan Jalan Tahakalit, sejak matahari terbit. Tepatnya, sejak pukul 6 Wita Liana sudah duduk manis di lapatnya. Siap melayani pembeli yang ingin mempercantik makam keluarga menjelang Ramadhan, sebagai penjual kembang musiman, Liana mengaku momentum Ramadhan ini menjadi ladang penghasilan untuk dirinya. Bahkan ia bisa menjual hingga tak kurang dari 300 ikat kembang per hari. Bahkan kemarin saya sampai kehabisan stok kembang, saya kewalahan. Ungkapnya, harga kembang kuburan pun mengalami kenaikan menjelang Ramadhan. Biasanya, dua plastik kembang dipasarkan dengan harga 15 ribu rupiah. Namun, menjelang Ramadhan ini, ia menjualnya dengan harga 10 ribu rupiah per plastik. Meski demikian, kenaikan harga ini tak menyerutkan minat pembeli. Banyak pembeli yang rela membeli kembang dengan harga lebih mahal untuk mempercantik makam keluarga mereka menjelang Ramadhan. Tapi saking ramenya berapa jam sudah ludes, mudah-mudahan setiap tahunnya bisa meningkat terus. Harap Liana, hal serupa juga tengah dirasakan oleh Titin yang sudah berdagang di kawasan kuburan muslimin Jalan Abul Hasan sejak 25 tahun lalu. Titin mengaku bahwa, usaha yang dilakoninya ini memang sudah turun-menurun. Sama tahun-tahun sebelumnya, Alhamdulillah ada peningkatan. Ujarnya, Titin menjual berbagai macam kembang untuk siarah kubur, seperti kembang mawar, melapi, dan kenanga. Dirinya telah mempersiapkan kembang-kembang tersebut dari langganannya sejak seminggu sebelum bulan Ramadhan. Hal ini lantaran banyaknya masyarakat yang melakukan siarah. Modal awal saya sekitar 3 rupiah 3,5 juta untuk membeli kembang, kata Titin. Dalam kurun waktu seminggu, dirinya mengaku bisa meraih keuntungan hingga jutaan rupiah, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi tergantung lagi berapa banyak orang yang beli sama kita, kurang lebih semingguan bisa 5 rupiah sampai 7 juta, ungkap Titin. Namun, bukan berarti usahanya selalu mulus, dibalik keuntungan fantastis yang miraihnya, Titin juga mengaku tak jarang mengalami kerugian. Dan, sering di hari-hari biasa, karena tidak ada yang beli jadi busuk, harus dibuang. Karena kembangnya cuma tahan 2 hari aja, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.